Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika B MA1102. Saya Erik dari tim Matematika B. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara mengenai turunan. Secara khusus kita akan melihat hari ini tentang pertumbuhan alami dan peluruhan alami. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa tentang aturan rantai yang adalah turunan dari fungsi komposisi. Hari ini kita melihat tentang model pertumbuhan. Nah kalau saya misalkan FT ini adalah total populasi pada saat ketik. Maka masuk akal kalau saya menganggap bahwa laju pertumbuhan populasi itu akan proporsional atau sebanding dengan populasi pada saat itu. Bergantung dari berapa jumlah populasi yang, berapa bagian dari populasi yang merupakan populasi yang fertile. Jadi ketika disebutkan bahwa dia proporsional terhadap populasi maka saya punya persamaan seperti ini. Bahwa laju pertumbuhannya adalah proporsional K dikali dengan FT-nya. Tentunya K-nya ini nanti adalah persentasenya kira-kira ya. Kalau misalkan saya punya FT-nya populasi, populasi pasti tak negatif. Sehingga kalau saya punya K-nya lebih besar dari 0, F-nya akan lebih besar sebanding 0. Maka F-nya akan naik atau dia konstan. Dengan cara yang sama untuk K-nya kurang dari 0, maka F-nya turun atau meluruh atau konstan. Nah, dalam hal K-nya positif kita sebut ini adalah pertumbuhan alami ketika K-nya kurang dari 0 yang kita sebut model peluruhan alami. Dapat dicek bahwa YT yang adalah C dikali E pangkat KT itu adalah solusi dari ini. Caranya bagaimana tinggal saya substitusi ke sini, DYDT adalah D dari YT-nya saya substitusi, C dikali E pangkat KT, C-nya bisa keluar. Jadi turunan dari ini adalah E pangkat KT dikali dengan turunan KT terhadap T yang adalah K. Jadi C dikali E pangkat KT dikali K, sehingga saya punya ini, saya bisa tukar. Sehingga saya punya C dikali E pangkat KT yang adalah Y, sehingga ini adalah sebandingan K dikali Y. Sehingga saya punya, ini adalah solusi dari ini. Dengan kebalikannya, kalau saya punya ini, ternyata solusi dari ini adalah ini. Pertanyaannya, C ini adalah apa? Kalau saya substitusi T-nya sebenarnya 0, saya punya Y0-nya itu sebenarnya C. Sehingga pada akhirnya YT-nya itu adalah Y0 dikali E pangkat KT. Dengan K-nya positif, pertumbuhan, negatif, peluruhan. Nah, K-nya ini adalah apa? K-nya ini adalah perubahan populasi terhadap populasi pada saat itu. Atau yang kadang-kadang kita sebut adalah laju pertumbuhan relatif. Relatif apa? Relatif terhadap populasi pada saat itu. Atau yang biasa kita sebut laju pertumbuhan per kapita. Atau kadang-kadang kita sebut persentase laju perubahan populasi. Nah, contoh yang berikutnya kalau kita melihat adalah tentang model peluruhan. Misalkan MT ini adalah masa yang tersisa setelah suatu masa awal M0 dibiarkan selama waktu T. Maka, laju perubahan masa relatif terhadap masa pada saat itu, ini berdasarkan data eksperimental, ini akan konstan. Sehingga saya punya DMDT-nya itu dengan K dikali M. Atau perubahan masanya, dalam hal ini adalah peluruhan. Akan proporsional dengan masa pada waktu itu juga. Presi sama seperti yang sebelumnya ya. Dan saya punya tentunya K-nya negatif. Kenapa? Karena DMDT-nya ini adalah peluruhan akan negatif. M-nya positif sehingga saya punya OK negatif. Nah, peluruhan ini juga biasanya dihubungkan dengan yang disebut dengan waktu paru. Apa yang dimaksud dengan waktu paru? Waktu paru itu adalah waktu yang dibutuhkan sehingga masa menjadi setengah dari masa semula. Jadi, kalau saya punya T setengah, ini waktu paru, itu adalah masa pada waktu ketek. Kalau saya tambahkan waktu parunya, masanya akan berubah menjadi setengah dari masa pada waktu ketek yang tadi ya. Sebagai contoh, saya punya ini, waktu paru dari radium adalah 1590 tahun. Artinya, kalau saya punya masa awal dari 100 mg, dalam 1590 tahun, masanya berubah menjadi setengahnya yaitu 50 mg. Oke ya. Awalnya adalah 100 mg, pertanyaannya tentukan formula dari masa setelah T tahun. Yang kedua adalah tentukan masa setelah 1000 tahun dalam mg, dan tentukan waktu sehingga masanya berubah menjadi 30 mg. Dugaan kita, kalau dalam 1590 tahun menjadi 50, maka dalam 1590 tahun pasti akan lebih besar dari 50. Masa awalnya adalah 100 mg, MT-nya adalah M0 dikali E pangkat KT, sehingga saya punya M dari 1590, ini sebenarnya 100 dikali E pangkat K dikali waktu parunya tadi 1590. Jadi saya punya MT-nya M setelah 1590 adalah 50, sebenarnya 100 dikali ini, sehingga saya punya ini, saya bawa ke dalam bentuk logaritma, sehingga saya punya 1590 dikali K adalah lon dari setengah, padahal lon setengah adalah minlon 2. Sehingga saya punya minlon 2 adalah segini, sehingga K-nya itu adalah minlon 2 dibagi 1590. Setelah saya dapat K-nya, tentunya saya bisa substitusi ke sini, K-nya dengan M0-nya tadi adalah 100. Jadi MT-nya sendiri adalah 100 dikali E pangkat, minlon 2 dibagi 1590 dikali P. Untuk saya mencari tahu masanya setelah 1000 tahun, maka saya tinggal substitusi 1000, substitusi K-nya sudah tahu dikali 1000, sehingga saya punya. Bagaimana waktu sehingga 30 miligram, MT-nya saya punya ini, berarti saya punya 30 sama dengan M0-nya saya punya, K-nya saya punya, E pangkat KT, tinggal saya cari P-nya seperti apa. Nah, detilnya seperti ini. Jadi ini adalah masa yang bergantung dari waktunya, ini formulanya, tadi tinggal saya substituskan dengan K, K-nya adalah ini, sehingga M1000 adalah ini adalah 65, jangan lupa satu hanya miligram, karena M tadi kita sepakat satu hanya miligram. Dan cara yang sama ketika saya mencari waktu ketika dia menjadi 30, 30 sama dengan segini, sehingga saya punya 3 persepulian dari ini, saya basakan dalam logaritma, sehingga saya punya logaritma ini, natural ini adalah minlon ini dikali P, sehingga T-nya adalah lon ini dibagi dengan ini. Sehingga saya punya 2762, sesuai dengan dugaan kita ya, lebih besar dari 1590. Nah, yang berikutnya kita mau melihat tentang hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton berkata seperti apa? Kalau misalkan saya punya T besar T ini adalah temperatur benda pada waktu ke T, maka perubahan temperatur benda itu akan proporsional atau sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan temperatur lingkungannya. Sekali lagi, perubahan temperatur benda itu sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan temperatur lingkungan. Oke ya? Wah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang saya punya adalah DYDT sebanding K kali Y, saya tahu. Oke, bagaimana kalau saya misalkan ini adalah Y, sehingga saya punya Y-nya adalah ini, jangan lupa TS-nya ini adalah suhu lingkungan yang akan konstan, tidak akan berubah. Maka turunannya adalah Y aksen sebanding T aksen, sehingga saya punya DYDT, Y aksen, ini sebanding T aksen. T aksen-nya itu adalah ini, K dikali ini, padahal ini adalah Y, jadi saya punya DYDT sebanding K Y. Sehingga solusinya tentunya adalah Y0 dikali E pangkat KT. Pertanyaan Y0-nya apa? Tinggal saya cari ini adalah T0 dikurang dengan TS. Sehingga saya dapatkan Y0-nya, setelah saya dapatkan Y0, sehingga saya punya YT-nya itu adalah Y0 dikali dengan E pangkat KT. Pertanyaan berikutnya, ya tinggal saya mencari K dan seterus-seterusnya. Lalu saya substitusi kembali, T besar T-nya adalah ini ditambah dengan TS. Oke ya? Tidak usah kamu hafalkan, tinggal kamu mengerti saja. Contohnya ini adalah, misalkan saya punya sebotol soda, temperatur soda ini adalah 72 derajat Fahrenheit, disimpan di dalam lemari es dengan temperatur 44 derajat Fahrenheit, setelah setengah jam menjadi 61 derajat Fahrenheit. Pertanyaannya, temperatur setelah setengah jam berikutnya, berarti setelah 60 menit. Pertanyaan kedua, berapa lama sehingga dia menjadi 50 derajat Fahrenheit? Kalau saya misalkan temperaturnya ini, jangan lupa pemisalan, saya misalkan T besar T ini adalah temperatur soda setelah T menit, jadi sekarang waktunya adalah menit, dan temperaturnya dalam Fahrenheit. TS-nya suhu lingkungan adalah 44 derajat, sehingga saya punya ini adalah ini. Saya bisa mencari, saya bisa berubah menjadi ini, saya bisa menentukan Y0-nya, tinggal saya substitusi. Jadi saya punya 28, sehingga kalau saya substitusi misalkan ini, sehingga saya punya seperti tadi, saya punya DYDT sebandingan KY, atau YX sebandingan KY, sehingga YT-nya adalah Y0 dikali E pangkat KT. Y0 adalah 28, 28 E pangkat KT. Pertanyaannya, K-nya apa? Jadi saya punya nanti T besar T-nya ini adalah apa? T besar T-nya adalah YT ditambahkan 44. YT-nya adalah ini, ditambahkan 44. Pertanyaannya, setelah 60 menit, bagaimana? Oh, saya harus mencari K-nya dulu. Bagaimana mencari K-nya? Awalnya adalah 72 derajat Fahrenheit. Jadi saya punya temperatur 0, T0 itu adalah 72. Jadi 72 sama dengan 28 dikali E pangkat... Eh, maaf, setelah setengah jam, dia berubah menjadi 61 derajat. Berarti T dari 30 sama dengan 28 dikali E pangkat K kali 30 ditambahkan 44. Sehingga saya dapatkan seperti ini. Sehingga saya dapatkan 17 sama dengan 28 kali ini. Nanti saya dapatkan K-nya adalah ini. Jadi saya punya sekarang T besar T itu adalah apa? 28 dikali E pangkat ini dikali T ditambahkan 44. Jadi untuk 60 tinggal saya substitusi. Saya dapatkan ini. Bagaimana untuk kapan menjadi 50 derajat Fahrenheit? Tinggal saya substitusi ke formulanya. T besar T itu adalah apa? 28 dikali E pangkat ini dikali T ditambahkan 44. Saya mau mencari T-nya. T besar T-nya adalah 50. Jadi saya punya 59 ini. Pada akhirnya saya dapatkan T-nya adalah 92,6. Ini jangan lupa satuannya dalam menit. Jadi sodanya itu akan menjadi 50 derajat Fahrenheit. Setelah kira-kira 1 jam 33 menit. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berbicara mengenai tentang pertumbuhan alami dan peluruhan. Untuk peluruhan kita bicara tadi pada model masa radioaktif dan tentang hukum pendinginan Newton. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang turunan logaritma dan turunan inverse trigonometry. Secara khusus kita akan membahas tentang inverse tangan. Turunan dari inverse tangan. Terima kasih. Terima kasih.